Intro Apa kabar, BliBliFans? Sekarang kita lagi bersama Kia Sonet 2020 dan menurut kita, ini adalah salah satu mobil yang paling berpengaruh di Indonesia di tahun 2020 karena pertama, dia membuka kelas baru dan kedua, dia datang dengan sejumlah fitur yang sangat menarik dan rasa berkendara yang bagus seperti apa? Cek video ini Intro Pertama kali duduk di mobil ini, yang gue rasakan adalah posisi duduknya tinggi ini bahkan joknya ada di setel, itu nggak bisa paling rendah lagi tetap rasanya tinggi, rasanya pede gitu biarpun ini bukan SUV yang gede tapi rasa pedenya tuh masih ada karena kita duduknya tinggi ngeliat ke depan tuh masih enak karena kacanya juga gede ya ngeliat ke samping, apa lagi? nih, garis baunya tuh rendah, jadi ngeliat ke samping juga enak nggak banyak blind spot spionnya juga gede enak dan ngeliat ke belakang pun masih enak spion tangannya juga bagus ya cuma, emang belum auto dimming ya masih begini, tapi it's okay lah sekarang kita penasaran gimana rasa mesin 1500cc plus CVT-nya dan seperti yang kalian semua udah tau mungkin ya mobil ini kalau driving mode-nya, dia ada tiga ada Eco, ada Normal, ada Sport Eco itu yang paling lemot tapi paling irit Sport itu yang paling sensitif tapi lumayan menguras tenaga jadi kita pilih yang normal aja jadi apa yang diubah sama settingan Eco Normal Sport ini adalah respon mesin sama respon gearboxnya dan ngomong-ngomong mesin sama gearbox dia pake mesin 1500cc, 4 cilinder nggak pake teknologi yang aneh-aneh nggak ada turbo, nggak ada hybrid, nggak ada supercharger ya sebenernya kalau soal angka, dia moderate-moderate aja nggak paling tinggi, tapi juga bukan yang paling jelek dan transmisinya dia pake IVT yaitu nama Kia sama Hyundai buat CVT gimana tenaga sama responnya gitu sekarang kita di kecepatan 60, kalau kita kick down udah lama gue nggak nyobain CVT mobil Korea dan baru sekarang nyobain lagi ternyata kalau CVT Korea tuh lumayan responsif ya jadi kalau misalnya kita kick down kayak tadi di kecepatan sekarang 50 deh ya, kita kick down dia lock up-nya cepat dia nyari rasionya cepat dan bisa bikin mobil ini langsung tung, lari gitu dan dia pake rantai ya, bukan pake sabuk CVT-nya nah sekarang kita belok kiri sini dan kita nemu jalanan yang keriting lumayan jelek nah, di jalan yang keriting kayak begini ya bisa dibilang jelek lah kita bisa ngerasain kalau suspensinya emang nggak sedikit kaku tapi nyamannya mobil ini tuh masih dapet, masih oke paling kalau misalnya yang bisa kita rasain adalah suara-suara ban yang mulai masuk bahkan di kecepatan 40-an kayak gini nah, itu suara-suara ban mulai masuk paling hitus aja pertimbangannya kalau biasanya kita jalanan jelek pake si Kia Sonet ini tapi selain dari itu, bantingannya tetap nyaman jadi, gimana BliBli Friends? apakah kalian mulai kepincut sama Kia Sonet ini? nah, jadi kalau kalian tertarik dengan Kia Sonet ini jangan lupa untuk cek BliBli Autoface 2020 bersama dengan KKB BCA karena di sana ada banyak banget promo menarik buat kita semua jadi, contohnya kita bisa dapet bunga ringan mulai dari 2,99% dan DP mulai 20% dan nggak cuma itu, kita bisa dapet potongan harga hingga 1,5 juta rupiah dan free biaya admin dan kalau misalnya kalian pengen info lebih lanjut jangan lupa untuk klik link di bawah atau misalnya klik yang juga di sebelah sana jangan lupa kalau misalnya kalian pengen mobil lain juga ada 18 merek mobil lain juga ikut di pameran ini promonya cuma dari tanggal 25 November sampai 2 Desember 2020 jadi, buruan sebelum kehabisan cuma BliBli yang bisa ngasih banyak bonus buat kamu karena kamu nomor 1 sekarang gimana rasanya nyetir Kia Sonet di tol dan hal pertama yang sangat gue hargai hadir di mobil ini adalah cruise control gue termasuk orang yang suka lewat tol ya dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Tangerang, Bogor ke Tangerang dan semacamnya jadi adanya cruise control di mobil itu sangat-sangat-sangat menolong buat gue kita aktifin, kita nanti ke contohan 80, 78 deh, 78 jadi kita tinggal fokus di setir sama remnya soal gas ini udah diatur sama mobilnya dan kalau kita bahas remnya remnya ternyata lumayan oke ya yang nggak pakem-pakem amat cuma feeling pedalnya tuh enak bener-bener gradual jadi kita ngerem dikit dia tuh juga melannya dikit kita mulai ngerem agak banyak dia juga ngeremnya agak banyak dan mungkin kekedapan suara di tol emang bukan salah satu selling point dari Kia Sonet ini kita di kecepatan 80 suara dari kolong, kedengeran suara angin, sedikit kedengeran ya, mungkin peredaman suaranya bisa lebih baik lagi terutama kalau kita lagi cruising di tol sekarang kita mau coba misalnya, ini simulasi kita di 80 terus pengen nyalik mobil lain gimana? sekali lagi responsivity-nya cepet cuma emang mesinnya biasa aja dia nggak punya tors yang melimpah kayak misalnya Seltos, gitu-gitu karena dia emang mesin naturally aspirated harus agak kita temuin sweet spot-nya atau titik enaknya buat dapet tenaga terbaik dari mobil ini tapi kalau kita sate-sate aja mobil ini atau mesin ini bisa efisien dan ngomong-ngomong efisien ya kok kasih tau tadi kita pake mobil dari lingkar luar terus ke Sentul City seperti sekarang kita dapet 7,8 liter per 100 km berarti itu sekitar 13-an ya 13,3 liter itu buat terutama kombinasi tol sama dalam kota dan gua bilang bisa lebih irit lagi cuma sayangnya tadi kaki gua tuh nggak sekolah jadi bejok-bejok-bejok-bejok aja dan feeling waktu megang setirnya si Kia Sonnet ini pun enak bahan kulitnya bagus gripnya enak dan salah satu komplain gua di Kia Seltos adalah bagian sininya itu tajam di arah jam 6-nya setir di sini udah nggak tajam lagi ini baru namanya improvement dan kalau bobot setirnya sebenarnya tergantung kecepatannya misalnya di kecepatan terendah dia enteng banget tapi kalau kita masuk ke kecepatan tol kayak gini misalnya sekarang gua build up ke 80-an kita mulai belok masih agak ringan cuma nggak sampai loose atau kendor banget misalnya kita mau pindah ke kiri ya lebih mantep daripada pas di kecepatan rendah akurasinya masih agak kurang kurang direct tapi emang ini adalah salah satu crossover urban yang paling cocok dipakai dalam perkotaan buat tol sebenarnya enak cuma mobil ini akan bersinar terang untuk pemakaian dalam perkotaan oke jadi apa kesimpulan kita soal Kia Sonet ini jadi dengan ngebuka kelas baru ternyata Kia juga bikin benchmark yang bagus ya oke lah dia ada kekurangan kayak suara angin, suara ban dan jok belakang itu nggak terpisah 50-50 atau 40-60 tapi spek versus value yang ditawarkan mobil ini gua bilang bagus nyetirnya enak, handlingnya enak setelan suspensinya tuh kerasa Europe-nya, kerasa Eropanya dan pastinya banyak gimmick-gimmick yang ada fitur-fitur yang menarik Android Auto Wireless terus Ambient Light yang bisa ngikutin beat musik jok pendingin dan macam-macam gimmick yang bisa bikin mobil ini jadi benchmark di kelasnya karena nggak cuma dia bikin kelas baru dia udah set standar yang sangat tinggi nah kalau kalian tertarik dengan Kia Sonet kalian bisa cek beli-beli Autoface 2020 kolaborasi dengan KKB BCA disana kita bisa dapat banyak banget penawaran spesial misalnya bunga rendah mulai dari 2,99% dan DPM mulai dari 20% nggak cuma itu kita juga bisa dapat potongan harga hingga 1,5 juta rupiah dan free biaya admin pokoknya kalau beli mobil dibeli beli pasti lebih aman lebih lengkap dan pastinya lebih hemat nah daripada kalian penasaran mending langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di sebelah sana oke semuanya jadi jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel Youtubenya BliBli.com jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya BliBli buat tau video berikutnya karena kamu nomor 1 dan semuanya kesimpulan Autonet maik soal Kia Sonet kebunnya gede banget selamat menikmati